Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamerskendudes Dan hari ini kita akan lanjut main game berjudul Skyrim Jadi langsung aja yuk kita main Ini dia si Jarira Yes, yes Tuh bro, dia itu Perampok, bajak laut Terus juga pencuri, pembunuh Dan kita bisa bekerja Sama dia, tapi nanti kita bakal Dijebak sama dia gitu bro Gak apa-apa, kita ikutin aja misinya I knew you looked like a clever one With the war, many more ships come through these docks Loaded with weapons and pay But few people And they pass through dangerous waters We have an interest in one of those boats The Ice Runner The Solitude Lighthouse will be guiding it in But if it's fire were to go out The Ice Runner would run aground What an interesting idea I think if someone were to do something like that There would definitely be a certain amount of loot to be shared Yes, if someone were to put out the lighthouse fire And then meet me on the docks afterwards I could certainly direct them to that loot Tuh bro, kita harus matiin Lighthouse tuh Yang mercusuar itu Biar kapal Salah satu kapalnya Imperial Kandas gitu bro Nabra karam Terus mereka bisa nyuri-nyuri Okay, sip Don't worry about them We'll make sure they wash up safe Maybe they'll even pay us for the heroic rescue from their sad crash Okay, jadi sekarang kita harus ke Solitude Lighthouse Bro Itu gak jauh ada di atas sini Dan kita gak bisa fast travel ke sana Soalnya kita belum Pernah ke sana Jadi harus jalan sendiri Kita coba jadi ini bro Jadi penjahat Spoiler aja nih bro Nanti kita kan dijebak gitu Sama si jarirannya Terus kita mau dibunuh Jadi kita gak jadi orang jahat Kita tetep jadi orang baik Keatasnya itu harus lewat bawah Kalau gak salah Kita muter gitu bro Mau third person atau first person bro? Ini first person ya bro First person Kita bisa sekali bacok penjaga gak sih? Coba ya ku quick save dulu Terus ku bacok penjaganya Okay Gak bisa bro Masih jelek banget serangannya bro Serangannya masih kecil Kalau mau one hit tuh biasanya jadi assassin bro Soalnya damage multipliernya 30 kali lipat Kalau kita jadi assassin bro Kenceng banget damage-nya Tapi kalau udah ketahuan Waduh susah tuh ngelawan penjahat Soalnya dia pake light armor Terus serangannya juga Apa namanya? Yang bagusnya kan dia pake dagger bro Jadi serangannya gak terlalu sakit Uh banyak burung tuh bro Bisa kita panah-panahin buat ngambil bulu-bulunya Bulu-bulunya itu bisa buat ramuan bro Paruhnya juga bisa dibikin jadi Ramuan Itu siapa tuh? Siapa nih bro? Victoria Ichi Ngapain dia disini bro? Oh dia Sepupunya emperor itu bro Emperor yang ada di Empire ya bro Aku lupa namanya Emperor siapa Blue mountain flower Mataharinya mau terbenam bro Very good, very good Kita kalau gak salah harus malem-malem bro Kesananya Bagus ya bro Disitu kayak ada runtuhan bro Mungkin ada harta disitu Yang pasti biasanya juga ada bandit-bandit gitu bro Biasanya Masih jauh gak? Masih lumayan bro Itu Blue Palace ya Blue Palace Nah ini udah deket bro Kita harus ngebunuhin penjaga kalau gak salah Dan penjaga itu lumayan kuat bro Soalnya kita gak jadi asasin nih Tapi kita punya panah ya bro ya Coba aja nanti kita panah dulu nih Penjaga-penjaganya Aku salah jalan bro Kelewatan Nah itu ada perahu besar Kayaknya ada di sekitar situ deh Iya ke arah sana bro Dideket perahu pokoknya Oh belok kesini bro Salah tadi Nah itu ada merci suar bro Nanti ada penjaganya Nanti ada penjaganya yang harus kita bunuh Ini perahu ada isinya gak ya Dainty sloth Coba aja kita lihat dulu bro Kita cek perahu ini Oh bandit aja bro Ayo kita lawan Kita pake kalung dulu bro yang bagus Terus kita bisa nge-shout Yang fire bread Oh mereka bajak laut ya Ow Oke Kita loot mereka bro Uh seratus Ambil armornya Mereka yang ngelundupin apa bro Daun bawang ya ampun Lavender Di dalam sini juga Lebih banyak Akan ada lebih banyak Ini bro Bajak laut Kita bunuh-bunuhin aja semuanya bro Kita ambil harta mereka Full armor Wuh Wuh Bajak laut tuh Coba mereka Biarin nyerang kita Nah Coba serang Mereka Mereka luka sendiri bro Soalnya kita ada skill yang Level seratus itu bro Very good Gold Lapik Dan lain-lain bro Uh Senjatanya skimitar bro Skimitar Ada lagi nyanyi-nyanyi Di bawah Kita bisa coba Mengendap-endap bro Ada gitar disini Oke Mana dia bro Ke bawah lagi ya Itu dia Hmm Oh dia kuat banget Dah Nah ini yang kita cari bro Harta karun ya Ya ampun Dikit banget isinya Oh Makan stick mereka Ini dikunci Buka dulu Meh Lumayan bro Ada musuh lagi Di sebelah sana Oh ini pemimpinnya ya Kayaknya dia mati bro Uh Bajunya bagus Blacksmith potion Sama safir Lumayan lah bro Strong box Strong box Strong box nya empty bro Ambil aja Ambil aja deh Ini bisa kita kumpulin bro Unusual gem Tapi gak usah deh Dia cuma berat-berat Nah misinya sangat susah Imbalannya pun tidak seberapa Jadi aku males ngambilnya bro Kita biarkan saja Kita biarkan saja Kayak kita udah berhasil ngalah-ngalahin para bajak laut Sekarang kita mau madamin Merchisuar ya bro Coba yuk kita padamkan Ya ada chest disini bro Oh lumayan Oh yes Bagus banget Udah Kita sekarang coba ke Merchisuar Oke bro Makasih udah mampir dan nonton di channel ini Jangan lupa tinggalkan komentar Dan kalau kalian suka Mohon di like dan di subscribe Kita ketemu lagi nanti Terima kasih dan Have a nice day Bye Bye